Toku Muzaki Ramdan merupakan aktor dan penyanyi berkebangsaan Indonesia keturunan Aceh. Muzaki merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Raja dan Meli Amalia. Ibunya mempunyai usaha di bidang makanan dengan nama yang diambil dari nama Muzaki, yakni Muzaki Chen. Muzaki mengawali karirnya di usia enam tahun sebagai model dan aktor cilik. Debutnya sebagai aktor ia lakoni lewat film pendek bertajuk Lembayung Belakang Hari Tahun 2015. Di tahun 2018, ia menjadi pengisi suara karakter Nusa pada serial animasi dengan judul yang sama. Kepopuleran animasi tersebut pun akhirnya diangkat ke layar lebar dan ia kembali dipercaya menjadi pengisi suara di film Nusa tahun 2021. Pada tahun 2019, perannya sebagai sang kaca kecil di film Gundala, sekali lagi sukses melambungkan namanya. Ia bahkan berhasil membawa pulang Piala Maya 2020 untuk kategori aktor atau aktris cilik atau remaja terpilih. Meski di usianya yang masih belia, Muzaki tak pernah absen warawiri di layar lebar sejak tahun 2017. Beberapa film yang pernah ia perankan yakni, Lima Cowok Jagoan, Rise of the Zombies, Ratu Ilmu Hitam, Adit Sopo Jarwo The Movie, hingga Pengabdi Setan II, Komunion. Film terbaru yang ia perankan yakni, Kun Anawa Anta, Surga di Bawah Langit, Petualangan Anak Penangkap Hantu dan Perjalanan Pembuktian Cinta. Selain berakting, ia juga mengisi lagu tema di film yang dibintanginya. Sebut saja lagu harta berharga yang ia nyanyikan bersama Adis Tizara dan Widuri Putri Sasono untuk film Keluarga Cemara II tahun 2022. Tak hanya itu, Muzaki juga kerap menjadi presenter dan pengisi acara di program anak, seperti Funtime dan Pesta Sahabat. Berikut biodata Muzaki Ramadan. Nama lengkap, Toku Muzaki Ramdan. Nama panggilan, Muzaki. Tempat, tanggal lahir, Jakarta, tanggal 11 Agustus tahun 2009. Umur, 14 tahun. Agama, Islam, orang tua, Toku Raja dan Meli Amalia. Saudara, Mayra Humaira dan Toku Abdul Razak. Profesi, aktor, model, dan presenter. Tahun aktif, 2017 hingga sekarang. Instagram, at muzaki.ramdan.